Intro Halo sahabat youtuber, berjumpa lagi dengan saya, Seorijal Jadi dalam perjalanan wisata ini, saya akan menyusuri ya Pesisir pantai Labuan Carita teman-teman menjelang tahun baru Karena ini hari Rabu kan, hari Rabu, hari Jumat kita udah tanggal 1 Januari 2021 Jadi untuk melihat situasi terkini dan terupdate di jalur wisata pantai Labuan Carita Ikuti terus penelusuran saya ya Kita jadi teman-teman kalau mau ke Hotel Mutiara Carita Itu sebelum Masjid Agung Carita ya, sebelum Pasar Carita Itu di kiri, nanti setelah melintasi bus case mas Carita Di kiri teman-teman nanti masuk ke Mutiara Carita Hotel Mutiara Carita, nah itu dia Hotel Mutiara Carita Ini sudah masuk kawasan Lipo Carita Memang ini cuacanya teman-teman dari pagi ini seperti ini Pagi sih hujan Tapi tadi setelah jam 3 sudah reda dan cuaca saat ini memang mendung Mendung seperti ini Nah teman-teman setelah melintasi kawasan Lipo Carita Di depan ini, ini pantai Carita utama teman-teman Nah ini pantai Carita utama Ini yang biasa disebut pantai Pasir Putih Carita ya Nah ini disini teman-teman Nah ini disini Dan kita pun kalau mau ke Curug Putri ya Setelah melintasi pantai Pasir Putih Carita itu Nanti ada jalan yang ke arah kanan Itu ke Taman Hutan Rakyat ya Taman Hutan Rakyat itu Takura Kalau mau ke Curug Putri itu lewat situ teman-teman Jalannya enak lagi Selasanannya sejuk Cuman saya belum review Curug Putri teman-teman Karena apa masalahnya Karena ini musim hujan teman-teman Yang udah-udah saya ke Curug Tomo Masya Allah teman-teman Kita tuh udah sampai sana hujan Kalau hujan kan ya airnya juga keruk Nah ini masih di kawasan pantai Carita utama Disini Nah ini di kiri Jadi masih nampak lenggang ya teman-teman Dan saya akan kasih bocoran ke teman-teman Bahwa sebentar lagi Kita nih mau sampai ke Wajah baru pantai Carita Jadi di pantai Carita ini Ada salah satu objek wisata terbaru Dan memang ini sudah digarap sekitar 4 bulanan Oleh kementerian PUPR ya Tapi walau alam sih Walau alam apakah itu memang pihak swasta Atau memang itu pemerintah ya Tapi pada saat itu saya lihat pelangnya itu dari Dinas PUPR Nah ini kawasan Hotel Archipelago ini Nah di depan pun ini ada objek wisata baru ya Tapi ini belum grand opening teman-teman Sudah saya kasih bocoran nih Di Carita Asri Kawasan Carita Asri Tuh masih ditutup Dia belum grand opening Pantai Cherry Biasa suka dipake Camping ya Nah ini posek Carita Sebentar lagi teman-teman Teman-teman kalau mau liat Wajah baru pantai Carita Sebentar lagi nih Kiran lebih sekitar Berapa ya 500 meter lagi kali Ada wajah baru di pantai Carita Teman-teman Dan masih tahap proses Pembangunan ya Halo Tuh teman-teman keren kan Wow Keren Teman-teman Kebetulan nih Ada beberapa Staff Pegawai disini Nanti kita bincang-bincang Dengan mereka ya Swear aja Asli swear Asli keren nih Bakal keren nih Itu rumput Itu rumput apa itu Nanti kita tanya ya Jadi nih Rencananya mau di Penghijauan teman-teman Dengan rumput ya Nanti kita Bincang-bincang ya Dengan salah satu Staff Pegawai disini Assalamualaikum bos Waalaikumsalam Wabarakatuh Naminasah bos Bayu pak Pak Bayu Pak Bayu Ini proyek ini Sudah berapa lama pak Masalah proyek Kurang tau saya pak Oh Kayak menanam taman aja Oh cuman untuk Mengurus taman aja ya Jadi nih rencananya Mau di Penghijauan ya Penghijauan Penghijauan Hari Senin Hari Senin besok Hari Senin besok berarti Ya mudah-mudahan ya Mudah-mudahan cuacanya mendukung juga ya Oke Pak Bayu Hatunun ya Siapa Tenang Ngopi lah ngopi Ngopi Supaya semangat Ngopi dulu Ngopi Wah ini pake batako merahnya Pak Bayunya Mantap Jadi ini kayak ancol ya Nantinya ya Kayak ancol ya Mantap Mantap Oke sahabat youtuber Terima kasih yang sudah menyaksikan Dan jangan lupa Untuk ditekan tombol subscribe Like share and comment Dan bagi teman-teman Yang suka dengan Dengan seputar destinasi wisata Yang ada di Banten Khususnya di Pandeglang Jangan ragu lagi Untuk ditekan tombol subscribe-nya Karena channel saya Hurijal ini Terus mengekplorasi Seputar wisata yang ada di kawasan Wisata Pandeglang Dan wisata Banten Oke teman-teman Sampai berjumpa kembali